Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedy Mulyadi, melakukan gelusukan di sebuah mal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Jika terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi akan membuat akses pelayanan publik di luar kantor pemerintah dan program lamaran kerja secara online. Baru tiba di lokasi kampanye di sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Dedy Mulyadi, calon Wakil Gubernur Jawa Barat, langsung disambut ibu-ibu untuk berselfie. Cawagup yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode ini, meninjau satu persatu tempat pelayanan publik yang ada di mal ini. Di antaranya DPM TSP, Disnaker, dan Samsat. Dedy juga menyapa para petugas yang melayani warga di tempat-tempat pelayanan publik ini. Jika terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy akan melakukan reformasi birokrasi, yakni meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan pengelolaan keuangan yang berdasar keadilan bagi seluruh masyarakat. Salah satunya model pelayanan publik di luar kantor pemerintahan, seperti mal atau pusat perbelanjaan, dan dilakukan di semua kabupaten, kota Madia di Jawa Barat. Masing-masing pelayanan publik harus terintegrasi, bahkan nantinya akan dibuat program lamaran kerja berbasis online. Ada dua hal, yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan, yang kedua adalah melakukan pengelolaan keuangan yang memiliki basic keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, ini salah satu rule model dari pelayanan kebupaten, kota yang harus dilakukan di seluruh Jawa Barat. Di mana pusat pelayanan itu tidak mesti lagi di kantor pemerintah, tapi bisa menggunakan pusat-pusat perbelanjaan. Di tengah masa kampanye, Dedy Mulyadi memergoki tiga pelajar SMA yang berokok dan bolos sekolah di mal ini. Cawagup yang berdampingan dengan Dedy Miswar ini pun menegur para pelajar ini dengan cara persuasif. Dalam kunjungan kali ini, Dedy Mulyadi mensosialisasikan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat dan mengajak warga untuk memilih pasangan nomor empat. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Irwan, Ainews melaporkan.